Hai 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 assalamualaikum semuanya apa kabar teman-teman Selamat hari lebaran hari ini tapi kita harus tetap belajar ya Kemarin kita belajar mengenai konflik Kamboja Dan hari ini kita akan ngebahas tentang konflik Vietnam, konflik Vietnam Utara dan Selatan Ini di 1 November 1955 sampai 30 April 1975 Tapi sebelumnya teman-teman seperti biasanya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung Konflik Vietnam Utara dan Selatan itu kan dia berlangsung di 1955 sampai 1975 Terus disini aku tampilkan teman-teman peta dari peta Vietnam itu sendiri Itu memang masih termasuk dalam Asia Tenggara ya teman-teman Terus teman-teman awal terjadinya penjajahan di Vietnam itu di penjajahan Perancis Dimulai dari tahun 1887 Penjajahan Perancis yang mengakar di Vietnam membuat gerakan bawah tanah Yang muncul di Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh Kemudian 1919 Ho Chi Minh dan kaum nasionalis meminta kemerdekaan terhadap Perancis Tetapi ditolak oleh Perancis Penjajahan Perancis terjadi hingga 1940 Jadi di tahun 1887 sampai 1940 Kemudian teman-teman setelah Perancis keluar dari Vietnam Masuklah Jepang di Vietnam Penjajahan Jepang di Vietnam dimulai dari tahun 1940 sampai 1945 Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua membuat Vietnam Mampu memerdekakan diri dengan paham komunisme di bawah pemerintahan Ho Chi Minh Jadi memang Jepang menjajah di semua negara di kawasan Asia Tenggara Termasuk di Vietnam Kemudian teman-teman Vietnam pas kemerdekaan itu 1945 sampai 1954 Merupakan periode mempertahankan kemerdekaan bagi Vietnam Jadi sama periode sama kita Indonesia Perancis mengalami kekalahan besar pada perang di Den Binh Phu 1954 Pas keberakhirnya Perang Dunia Kedua Sesuai peranjian Jenewa atau Geneva Accords Vietnam dibagi menjadi dua yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Kelompok nasionalis di bawah Ho Chi Minh Mendapatkan wilayah Vietnam Utara Sedangkan Vietnam Selatan masih dikuasai oleh Perancis Pada perkembangannya Amerika Serikat kemudian memilih mendukung Perancis dalam perang di Vietnam Keberpihakan Amerika Serikat ke Vietnam Selatan membuat Ho Chi Minh harus meminta bantuan ke Uni Soviet Jadi memang ini blok yang berlawanan Saling minta bantuan gitu ya teman-teman Jadi Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Perancis meminta bantuan ke Amerika Sedangkan, eh maksudnya Amerika membuat keberpihakannya itu ke Vietnam Selatan yang dikuasai oleh Perancis Sedangkan Vietnam Utara yang dikuasai oleh Ho Chi Minh itu meminta bantuan ke Uni Soviet Kemudian teman-teman, rencana diadakannya pemilu Vietnam Kesepakatan Vietnam Utara dan Selatan adalah akan dilakukannya pemilu dua tahun kemudian Untuk mempersatukan Vietnam itu sendiri Kekhawatiran Amerika Serikat adalah Ho Chi Minh yang tadi pemimpin dari Vietnam Utara akan menjadi pemenang dari Vietnam Amerika Serikat kemudian mengutus Ngo Dindin untuk menjadi pemimpin Vietnam Selatan Dan menyebarkan isu kejelekan Ho Chi Minh melalui CIA Ini slide berikutnya Pelanggaran Amerika Serikat atas Vietnam Jadi memang disini teman-teman Kalau kita secara tersiratnya itu Makin buruknya perpecahan antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan itu Memang dikarenakan dari pihak luar ya Jadi memang Amerika Serikat yang sengaja ikut campur dalam permasalahan atau konflik intern dari Vietnam itu sendiri Jadi pelanggaran Amerika Serikat atas Vietnam Dengan mengadakan pemilu 1946 hanya di Vietnam Selatan Terus pengangkatan Ngo Dindin sebagai presiden Republik Vietnam Jadi Ngo Dindin ini memang tadi yang udah kita bahas Dia adalah utusan dari Vietnam Selatan yang ditunjuk oleh Amerika Serikat Kemudian melatih tentara Republik Vietnam Jadi pelanggaran Amerika itu ada tiga itu ya teman-teman Kemudian Perang Vietnam Ini puncaknya sebenarnya Perang Vietnam merupakan penjelmaan dari Perang Dingin di Asia Tenggara Pada 1968 pasukan Vietnam Selatan sejumlah 1.200.000 orang harus melawan 520.000 pasukan Vietnam Utara Medan rawa-rawa sangat menyulitkan Vietnam Selatan Gitu teman-teman Yang pada akhirnya Di 27 Februari 1973 Amerika Serikat resmi menyepakati perjanjian damai dengan Vietnam Jadi yang Vietnam Selatan itu walaupun dia banyak jumlahnya tetap juga kalah Dengan Vietnam Utara yang lebih sedikit pasukannya dibanding Vietnam Selatan Tapi pada akhirnya Amerika Serikat mau gak mau harus menyetujui perjanjian damai diantara kedua negara yang berpecah ini Sebenarnya bukan kedua negara tapi kedua saudara ya Yang sementara menjadi dua Yang akhirnya dipersatukan di 1973 Gitu teman-teman Garis-garis besarnya aja aku jelaskan mengenai konflik Vietnam Selatan dan Utara ini Semoga ini bermanfaat untuk kamu semua Dan menunjang pembelajaran kamu di bidang sejarah Jangan lupa kamu share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan tentang pembelajaran sejarah Kamu bisa lihat juga video-video aku banyak di playlist video aku tentang video sejarah Thank you for watching ya teman-teman Jangan lupa like, share, and subscribe See you in the next video Bye-bye Assalamualaikum